Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Lantofacial Oke sobatiku semuanya Pada video kali ini saya akan memberikan Sebuah tutorial cara mengambilkan Kontak whatsapp yang sudah terhapus Pada handphone yang kita miliki Sengaja ataupun tidak sengaja Kita menghapus sebuah kontak Dan kemudian kita pun akan Memulihkan kembali maka kita bisa Menggunakan cara yang ada pada video ini Namun sebelum kontak Dalamnya silahkan teman-teman dukung channel ini Biar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Agar teman-teman selalu mendapatkan info terbaru Yang di upload dari channel Lantofacial Oke pada video kali ini Saya akan menggunakan dua cara Dan sebelum menggunakan caranya Disini saya akan menghapus Sebuah kontak yang ada pada Telepon ini Saya akan menghapus yang namanya Abhi DL Nurhasanah Yaitu yang ini Saya hapus dahulu Nah kemudian nanti setelah saya hapus Akan saya pulihkan kembali Oke saya klik saja hapus Dan kemudian kita akan mencoba cari Yang namanya Abhi DL Nurhasanah Maka disini pun tidak akan muncul Maka kita akan memuncul kembali Di kontak handphone yang kita miliki Cara yang pertama adalah Kita langsung masuk ke bagian Aplikasi Google Chrome Oke saya akan masuk Di aplikasi Google Chrome Dan kemudian setelah kita masuk Di aplikasi Google Chrome Di tab pencarian silahkan teman-teman Tuliskan www.google.com Dan kemudian setelah kita menuliskan www.google.com Silahkan kita buka Dan kemudian setelah itu Kita langsung klik di bagian titik Klik sebelah dari foto profil Yaitu yang ini Kita klik saja Dan kemudian setelah itu Kita pilih di bagian yang kontak Yaitu yang ini Klik saja Dan langkah selanjutnya Silahkan kita pilih Di bagian sebuah logo Gerigi Ataupun logo pengaturan Kita klik Dan kemudian kita pilih Urungkan perubahan Kemudian setelah itu Di sini ada berbagai macam pilihan 10 menit yang lalu 1 jam yang lalu Kemarin 1 minggu yang lalu Ataupun khusus Dan bagi teman-teman Yang lebih dari 10 menit 1 jam Ataupun lebih dari Itu Maka teman-teman Pilih di bagian yang khusus Dan di bagian yang khusus ini Kita maksimalkan Yaitu 1 bulan Setelah pengapusan Oke saya pilih Di bagian yang 10 menit Yang lalu Karena pilih saya Sudah mencontohkan Dan kemudian Kita klik Urungkan Maka proses pun Sudah berlangsung Daftar kontak Anda Akan dipulihkan kembali Seperti pada Tanggal 10 Maret Yang barusan Oke Inilah cara yang pertama Dan kemudian Cara yang kedua Silahkan teman-teman Langsung masuk Di bagian pengaturan Kemudian setelah Teman-teman Masuk di bagian pengaturan Silahkan teman-teman Scroll ke bawah Dan kemudian Pilih di bagian Aplikasi Google Ataupun sebuah Tunisan Google Yaitu yang ini Kita klik saja Sehingga kita pun Akan di bagian Akun seperti ini Dan kemudian Kita scroll ke bawah Dan setelah kita Scroll ke bawah Silahkan teman-teman Pilih di bagian Menyiapkan Dan memulihkan Memulihkan Kemudian setelah Kita masuk Dan diarahkan Di bagian Menyiapkan Dan memulihkan Kita pilih Pulihkan kontak Dan kemudian Setelah kita Dalahkan Dipulihkan kontak Kita pilih Pulihkan Kemudian Kita pun diarahkan Mau disimpan Dimana Mau disimpan Di email Ataupun Di perangkat ini Oke Saya pilih Di perangkat ini Oke Kontak pun Dipulihkan Dan kemudian Kita klik Selesai Oke Setelah itu Kita akan Melihat Apakah Kontak Yang warisan Kita hapus Akan muncul Kembali Kita akan Klik Di bagian Kontak Dan kemudian Kita pilih Di pencarian Abi Nah ini Abi DL Nurhasana Ternyata Sudah Bisa Muncul Kembali Oke Teman-teman Begitulah Caranya Untuk Mengembalikan Ataupun Memulihkan Kontak Yang terhapus Pada Handphone Kita Semoga Bermanfaat Cukup Sekian Video kali ini Berjumpa lagi Di video selanjutnya Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih